Hai bun assalamualaikum apa kabarnya hari ini semoga selalu sehat ya dan semangat terus share kegiatan aku lagi di hari ini ini aktivitasku di pagi hari ya aku awali dari beres-beres kamar dulu hari ini aku nggak masak karena ada rencana mau pergi gitu teman-teman ada keperluan dan kalau udah ada rencana mau pergi biasanya tuh sampai sore atau sampai malem aku nggak masak dulu soalnya biasanya kalau masak itu malah nggak kemakan gitu jadi sayang gitu ya kalau nggak kemakan jadi stoknya buat besok lagi kebetulan tuh lagi ada stok sayuran di kulkas cuman karena hari ini nggak masak jadi buat besoknya ini aku lagi beres-beres kasur dulu seperti biasanya beresin kasur kalau merah udah bangun tadi merah baru aja bangun aku langsung beres-beres kasurnya dan sekarang tuh aku lagi dimandiin sama papahnya mumpung lagi mandi ya nggak ngerecokin aku beres-beres jadi aku gercep aja buat beres-beres ini udah selesai tinggal aku rapiin aja bantal-bantalnya jadi memang kebanyakan perintilan boneka-boneka merah ya di situ nah udah selesai sekarang lanjut lagi aku mau beresin di ruang depan ini udah rada siang ya teman-teman tapi jendelanya tuh belum aku buka ini aku mau buka dulu jendelanya jadi kalau aku belum pengen dudukan di depan itu nggak aku buka dulu jendelanya paling kalau udah ngerasa gelap banget di dalam gitu baru aku buka nah untuk disini tuh nggak berantakan banget ya paling sofa aja yang belum aku beresin malam tuh nggak aku beres-beres di sini temen-temen karena semalam aku udah tidur duluan jadi ini baru aku beresin itu sofanya semalam digelar gitu ya dan sofanya itu sekarang nggak ada bantalnya ya temen-temen udah aku buang karena menurut aku tuh ribet gitu kebanyakan bantal soalnya bantalnya juga udah kotor gitu terus kalau kebanyakan juga agak ribuh ya jadi aku buang aja dan sekarang tuh jadi polosan gitu tapi nggak papa nah sebelum aku beresin sofanya ini ada jaket merah yang habis dipakai mau aku lipat aja biar nggak berantakan ya temen-temen jadi kalau jaket atau sweater itu cuma sekali pakai aja jadi ini tuh habis dipakai ya ini aku mau lipat lagi karena menurut aku berantakan gitu jadi aku lipat aja terus aku masukin ke lemari jadi kalau ada sweater kayak gini tuh biasanya habis dipakai kalau keluar habis keluar aja ya temen-temen dan itu tuh aku taruh di tempat yang berbeda ya temen-temen dari baju-baju yang masih bersih gitu ya jadi baju yang udah dipakai sekali aku pisahin di paling atas khusus buat sweater atau jaket biar kalau mau pergi tuh gampang nyarinya sekarang ini aku mau lipat si sofanya oh ya aktivitas kalian gimana udah pada selesai atau belum atau masih pada beres-beres tetap semangat ya ini tuh kalau nggak salah sekitar jam 8 pagi ya temen-temen jam 7 itu baru mulai aktivitas pagi-pagi tuh sempet yoga dulu sebentar terus habis itu rebahan karena memang lagi males banget gitu loh karena kebeneran tuh udah trimester 3 hawanya males banget minta ampun deh malesnya buat beres-beres apalagi masak ya udah pengennya tuh dimasakin aja gitu tapi nggak ada yang masakin jadi mau nggak mau tetap halus masak ya kalau beli terus itu juga boros ya temen-temen makanya aku libur dulu nih masaknya hari ini nah untuk di bawah TV ternyata masih berantakan banget itu habis buat nongkrong papahnya kalau nggak papahnya ya anaknya gitu main-main di atas itu jadi selalu deh berantakan pengen gitu disitu tuh aku kasih ya ulasan ya biar nggak bosen tapi apalah ya anakku tuh apa aja sukanya dimainin kadang juga naik-naik disitu aduh pokoknya tuh nggak bisa diem temen-temen jadi aku kosongin aja disitu dan akhirnya buat naruh sesuatu apa aja taruhnya disitu terus jadinya berantakan mulu ya Nah setelah itu aku mau pindahin mainan-mainan merah yang ada di luar itu di keranjang ya jadi sebagian itu aku taruh di dalam temen-temen soalnya masih muat gitu tapi masih ada beberapa yang di luar soalnya bakalan dimainin lagi jadi aku nggak masukin semuanya dan di lemar itu udah nggak muat ya temen-temen aku tuh pengen ngeberesin gitu pengen aku buang-buangi tapi itu masih males-malesan mulu ya jadi tuh akhirnya jadi berantakan terus gitu dan ini aku mau lanjut lagi ya aku mau nyapu aku sapu dulu disini di pojokan tuh kotor banget karena memang aku tuh nyapunya kadang dua hari sekali kadang juga aku lewatin gitu di pojokan jadi ini aku baru sapu lagi pokoknya yang jelek-jelek jangan ditiru ya temen-temen terus mau aku kebut-kebutin dulu si sofanya BTW sofanya udah kotor banget ya kadang bekas jajanan pada jatuh terus ada coklat terus ada susu tumpah pokoknya kalau ada anak kecil tuh cepet banget kotornya ya temen-temen itu masih ngebekas juga ya sebenarnya sih ada sarung sofanya tapi aku nggak beli harganya tuh lumayan mahal 200an gitu jadi daripada buat beli sarung sofa mending buat beli spray dapat dua ya nggak sih jadinya aku nggak beli-beli deh sampai sekarang dan sampai kotor banget biasanya kalau aku mau buat terbahan itu paling aku kasih spray aja oke aku lanjutin nyapunya ya terus sofanya aku taruh lagi di tempat ya seperti biasa dan sekarang aku mau lanjutin nyapunya dari dalam jadi aku kumpulin dulu di deket pintu setelah nyapunya dari dalam baru aku buang itu karena ada motor ya di situ jadi agak sempit gitu terus aku seroknya pakai penggi aja sengaja motornya taruh di situ karena memang abis buat nyuci gitu terasnya karena kan terasnya sempit ya jadi harus disingkirin dulu gitu ini aku nggak pel ya temen-temen lantainya karena udah aku pel kemarin terus lantainya juga masih bersih menurut aku jadi nanti aja deh ngepelnya nah udah selesai sekarang aku mau nonton TV dulu sambil main gimbal itu aku abis ngambil air juga jadi aku tuh selalu sediain air dua liter ya temen-temen karena hawanya itu aus mulu ya mungkin karena memang cuacanya tuh lagi panas sekali ya jadi kayak bawaannya tuh pengen minum terus jadi kemana-mana tuh aku bawa minum terus terus aku mau sambil main gimbal juga aku jadi sering main gimbal gitu temen-temen mau manfaatkan waktu gitu kalau udah selesai semua kerjaan rumah ya dan menurut aku itu enak aja empuk gitu tapi lama-kelamaan itu pegel banget itu paha sama betisnya karena memang sebelum trimester tiga itu jarang kali ya yoga jadi kayaknya tuh uratnya pada kaku gitu temen-temen ini aku sambil nonton di YouTube ya temen-temen pagi udah yoga sebentar terus kali ini aku mau main gimbal aja kalau lagi nonton TV juga aku kadang duduknya di gimbal sambil digoyang-goyang gitu itu tuh merah juga sebenarnya pengen naik ya emang biasanya tuh buat mainan merah juga sih tapi aku bilang nanti ya gantian gitu Oh ya ini tuh aku sampai kram gitu kakinya nggak tahu kenapa kaki aku tuh sering banget kram apalagi kalau bangun tidur itu kram banget ya sakit banget bukan cuma kram aja sih badan aku juga pada gatel-gatel gitu nggak ilang-ilang setelah dengar cerita dari Bundanya Alva yang lagi hamil trimester pertama itu katanya tuh gatel-gatel ya badannya aku jadi ikutan gatel-gatel tapi aku mulai gatel-gatelnya tuh dari kemarin biasanya kalau abis mandi itu gatelnya hilang tapi ini tuh gatelnya nggak ilang-ilang sampai nggak bisa tidur dan pada lecet badan aku karena emang nggak tahan gatelnya itu tuh gatel banget temen-temen dan itu tuh gatelnya seluruh tubuh ya temen-temen ada yang pernah nggak sih ngerasain hamil trimester tiga gatel-gatel kayak aku kalau cuman perut sih menurut aku wajar ya temen-temen tapi ini aku seluruh tubuh gitu mungkin karena hormon juga kali ya oke lanjut aku mau makan dulu lagi sarapan lontong aja ini aku mau makan lagi ini aku dikirimin bakso sama lilik aku Alhamdulillah banyak banget bisa buat tiga porsi kebetulan tuh lagi pengen banget bakso dan Alhamdulillah ini dikirimin jadi bisa buat makan dan setelah makan itu pak suami abis nyuci baju tadi pas lagi makan tuh ditinggal direndam dulu gitu pakai pewangi dan udah selesai tinggal dijemurin aja tadinya pengen aku aja yang jemurin gitu tapi katanya nggak usah dan akhirnya aku lagi mandi ya ini temen-temen pas suami lagi jemurin dan ini siangnya ya masih jam 10 pagi sih aku lagi di bank BNI niatnya tuh pengen buka rekening baru karena aku nggak punya ATM ya temen-temen ATMnya udah pada keblokir udah lama banget nggak aku pakai jadi jadi keblokir dan akhirnya ini aku bikin lagi pengen buat tabungan sendiri gitu dan ini tuh sebenarnya nggak ngantri ya cuman prosesnya tuh sekarang agak ribet ya temen-temen jadi abis nulis data ternyata daftarnya tuh harus online sebenarnya tuh aku paling males banget kalau ngurusin data-data ATM kayak gini makanya aku tuh ini serahin aja ke suami ajalah ya soalnya ribet harus inilah harus itulah terus fotonya juga online dan lama juga dan setelah udah selesai data-datanya ternyata pas mau di input itu data KTP aku belum di update dari sananya temen-temen jadinya mulai dari awal lagi gitu bikinnya udah nunggunya lama prosesnya lama eh malah ada aja gitu ya kendalanya jadi akhirnya daftar dari awal lagi dan ini tuh aku lagi di klinik ya temen-temen jadi aku mau periksa sebenarnya tuh udah periksa kemarin cuman karena aku ada keluhan jadi aku periksa lagi seperti yang tadi aku bilang gatel-gatel semua takutnya tuh bahaya ya karena sebelumnya nggak pernah ngerasain kayak gini jadi aku sekalian konsultasi Oke jadi segini aja ya temen-temen vlog aku kali ini terima kasih banyak ya udah ngikutin aktivitas aku dan semoga ada manfaatnya bisa diambil dan maaf ya kalau ada salah kata-kata atau tinggal aku aku Oke sampai ketemu lagi di vlog aku yang berikutnya wassalamualaikum bye